Universitas Cokro Aminoto Palopo menggelar pengukuhan guru profesional dalam pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Pengukuhan ini dihadiri langsung oleh Rektor UNCP Palopo Rahman Hairuddin, wakil rektor bidang kemahasiswaan, parasipitas akademika UNCP, serta orang tua mahasiswa PPG. Sebanyak 58 guru profesional baru diangkat dalam acara ini setelah menyelesaikan program PPG. Rektor UNCP Palopo Rahman Hairuddin menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar guru dalam mencerdaskan bangsa. Diharapkan para guru dapat terus berkarya dan berinovasi dalam mendidik generasi muda. Kemudian perlu juga para guru yang sudah masih berkarya ini sangat penting untuk bisa memperbaiki kinerja yang lebih profesional disini lagi. Karena itu adalah menjadi faktor pertama dalam kesedaran guru yang ditunjang dengan kita-tian guru yang disediakan. Untuk benar-benar bisa mengimplementasikan ilmunya yang segera didapatkan dan untuk meningkatkan pendidikan di masa yang akan datang. Koordinator PPG Prajabatan UNCP menambahkan bahwa para guru profesional baru dikukuhkan ini diharapkan dapat mengabdikan diri sesuai bidang keahliannya masing-masing. Dan diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing di era global. Harapannya setelah pengukuhan guru profesional ini, alumni PPG dalam jabatan LPPK UNCP tentunya bisa mengabdikan dirinya sebagai guru yang profesional di bidangnya masing-masing, ke sekolahnya masing-masing sehingga bisa menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Sementara itu salah satu mahasiswa PPG Bahasa Indonesia yang dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik, Meti Bungin, mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas pencapaiannya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya selama menempuh pendidikan PPG di UNCP Palopo. Rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang telah diberikan kepada saya yang terbaik, penghargaan mahasiswa yang terbaik di Universitas Cokro Aminoto Palopo. Acara pembukuhan ini dilaksanakan pada Rabu 17 Juli 2024 di Gedung Merdeka Konvensyon Holt Kota Palopo. Olfian Talham mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat menikmati.